Kalau boleh saya katakan, benih awal PTNBH UNAN itu dimulai dari sana. Bahwa dengan status PTNBH itu, ada dua hal yang diberikan sebagai konsekuensi perubahan status, yakni ada kata otonomi namanya. Salah satu target yang juga kita diminta pada waktu menyusun itu, ada karakteristik yang mesti dimunculkan. Prestasi kita untuk bidang riset ini mulai dari 2000, setelah ada peringkatan, itu kita termasuk riset terbaik. Kita juga diberikan ruang untuk mengundang dosen-dosen praktisi. Malah saya sekarang punya rencana juga, kalau misalnya ada praktisi yang betul-betul secara profesional, dia itu punya kompetensi secara akademik dan potensi juga untuk mengembang lebih lanjut, apalagi yang pejabat-pejabat soalan satu, mungkin dia mempensi lagi. Nah, kita siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, salam BCLers semua. Kembali lagi dalam BCL Talk, Mangan Charles Low Talk di kanal langgam.id atau Langgam TV. Bicara semua, kita ketemu lagi dalam acara BCL Talk. Hari ini edisi spesial, edisi 65 tahun Universitas Andalas. Tempat saya bekerja juga. Selain nyambi sebagai host, kerjaan utama kita adalah mengabdi Universitas Andalas. Tak terasa 65 tahun, sudah Universitas Andalas berkarya untuk demi kejayaan bangsa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Profesor Dr. Liliandri S.H.M.A. Beliau adalah dosen saya, atasan saya, orang tua juga bagi saya selamat di Padang. Selamat, sehat selalu, Prof. Alhamdulillah, terima kasih. Tentu kita sudah tahu ya, beliau Rektor Universitas Andalas. Jadi grogi saya biasanya. Baik, Prof. Liliandri adalah Rektor Universitas Andalas sejak 2018 ya, Prof? 19. 19 ya, sampai dengan 2003. Nah, pada edisi khusus ini, pada edisi khusus ini, apa yang spesial? Yaitu kita merayakan 65 tahun Universitas Andalas sekaligus per 31 Agustus 2021, Universitas Andalas ditetapkan sebagai PTNBH. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, PP nomor 95 tahun 2021. Nah, kita akan bahas itu. Kita akan bertanya banyak ke Prof. Liliandri seputar UNAN PTNBH, sekaligus rangkaian kegiatan untuk diestatalis. Kira-kira seperti apa, Prof? Ini kan ada perubahan status ya. Implikasinya yang pertama sekali itu terhadap apa sih yang akan disesuaikan. Oke. Baik, Bung Charles ya, dan juga semua pemirsa atau pemerhati dan juga ya peminat dari Langkap ID, dimanapun berada. Pertama, saya mengucapkan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam kuat untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sengaja memenuhi undangan ini dari biasanya saya lihat ini dalam paket acara ini ya, itu BCL. BCL Top atau apa itu ya? BCL Top. Dan saya sering juga mengikuti dari berbagai media, dan ini suatu hal yang sangat mencerahkan sekali. Dan ini suatu hal yang menurut saya, apalagi dalam era sekarang orang tidak lagi bisa menggunakan dan bisa mengetahui. Dimanapun juga kita berada, sehingga momen ini menurut saya penting. Itu pertama. Yang kedua, saya terima kasih sudah diundang secara khusus dalam forum BCL ini yang tadi juga di awal disampaikan bahwa insya Allah mudah-mudahan pada tanggal 13 September 2021 nanti UNAN tergena berusia 65 tahun. Itu kalau dilihat dari usia kematangan begitu ya, kalau usia manusia normal itu sangat matang sekali begitu. Dan sudah ya sudah purna lah begitu, untuk atap-atap itu purna. Itu pertama. Yang kedua, ini juga bersamaan dengan Lustrum ke-13 dari Unitas Nalas, yang itu ditandai bahwa pendirian UNAN itu tepatnya adalah tanggal 13 September tahun 1956 itu didirikan atau diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia waktu itu adalah Bung Hatta. Dan itu dilakukan di Bukit Tinggi. Nah, momen itulah yang kemudian selalu dijadikan sebagai dasar untuk pendirian UNAN. Walaupun sebetulnya saya ingin cerita sejarah sedikit ya, mungkin bagi semua, bagi pemerintah semua ya, bahwa UNAN itu pada awalnya memang sebelum dia ditetapkan sebagai, diresmikan sebagai universitas, awalnya itu ada empat program tinggi yang bergabung, termasuk juga program tinggi hukum yang berada di bawah Yayasan Surijaya, yang itu ada di Jalan Pancasila hari ini di Padang, kemudian juga program tinggi pertanian di Payakumbu, dan kemudian MIFA dan Kedokteran di Bukit Tinggi. Empat awalnya itu. Jadi empat awalnya itu yang menandai apa namanya pendirian. Cikal bakal. Cikal bakal kalau boleh-boleh kan ya, jadi embryonya UNAN waktu itu. Nah barulah kemudian setelah, apa namanya, setelah dididikan, diresmikan waktu itu maka berkembang. Dan Alhamdulillah sampai saat ini UNAN mempunyai 15 fakultas dan satu program pasal sarjana. Dan itu adalah merupakan, kalau boleh kita lihat, dari 15 fakultas itu, UNAN itu sekarang punya prodi atau program studi, baik sarjana, mungkin magister, dokter, profesi, dan lain sebagainya, itu sebanyak 126 program studi. Dan ini cukup banyak, itu pertama. Nah kemudian berkaitan dengan itu, Alhamdulillah juga mementum dies UNAN yang ke-65 pada tahun ini juga ditandai. Alhamdulillah kita sudah berubah status. Secara hukum, kalau boleh kita katakan, sebelumnya UNAN ini termasuk peruan tinggi dengan kategori, ya disebut namanya dengan Badan Lain Umum atau BLU. BLU, tapi Alhamdulillah seperti yang Bung Charles tadi sampaikan, terhitung sejak tanggal 31 Agustus tahun 2021 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2021 UNAN telah ditetapkan sebagai program tinggi negeri badan hukum. Nah ini suatu, apa namanya, suatu status yang untuk hari ini, kalau boleh saya katakan ini mungkin, apa namanya, suatu hal yang juga secara kebetulan gitu ya. Orang memaknai terhadap sesuatu UNAN PTNBH yang ke-13. Nah ini juga bersamaan dengan Lusrum ke-13. Nah gitu kan. Jadi saya mengambil makna itu orang selama ini kan kalau ke-13 yang kasial gitu ya. Nah ini saya tidak, ini adalah makna yang luar biasa. Oke. Ya, makanya dalam konteks itu saya ingin sampaikan memang panjang, cukup panjang proses yang kita lakukan sebagaimana pertanyaan Bung Charles tadi, tapi saya sebelum itu saya sampaikan, saya ingin tegaskan juga bahwa saya dengan segala ikhtiar kemarin itu, kami pimpinan UNAN bersama juga dengan semua unsur pimpinan, itu sepakat kemarin sebelum PP keluar, Bung Charles, itu kita mengambil tema dies. Nah ada tema dies ya, kita sebut begini, tema dies itu kita susun dengan narasinya adalah UNAN PTNBH, nah ya kan, apa namanya, sebagai kolaborasi untuk Indonesia Maju. Nah ini kan satu tema yang maknanya itu luas itu. Bicara Indonesia Maju itu program pemerintah hari ini, untuk kabinet hari ini begitu ya, banyak variable, termasuk juga peningkatan sumber daya, di samping yang lain. Alhamdulillah, waktu itu saya mengetahkan tema itu saya punya ikhtiar, punya niat, mudah-mudahan gitu ya. Sebelum tanggal 13 September 2021 besok, itu UNAN keluar PP-nya. Nah sehingga itu Alhamdulillah, saya selalu berdoa dan juga semua teman-teman berdoa, semua tim yang terlibat langsung dari awal, berdoa mudah-mudahan keluar PP ini sebelum tanggal 13. Sehingga nanti mementum dies ini juga kita tandai dengan peluncuran UNAN sebagai PTNBH. Itu berdoa dengan momentum sebelumnya di DSDS. Jadi makanya Alhamdulillah, sekarang saya harus berusaha untuk bagaimana mengkreasi sedikit, ini adalah bahagian yang sebetulnya, walaupun itu perubahan status, tapi konsekuensi dari perubahan status itu juga kita siapkan. Jadi jangan perubahan status nanti kan hasil tidak ada sama saja gitu. Ini yang tekat kita juga. Itu poin pertama, yang kedua Bung Cares yang ingin saya sampaikan. Kemudian terkait dengan pertanyaan. Bagaimana perubahan? Apa bedanya dengan yang biasa? Itu kalau kita lihat Bung Cares, dari pedoman yang itu dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, tepatnya ada Permendikbud nomor 4 Bung Cares tahun 2020, itu disebutkan ada perubahan tentang Permendikbud nomor tahun 2014 waktu itu, nomor berapa saya lupa itu ya, tapi nomor saya enggak salah itu, nomor 88-2018. Itu tentang pembentukan perguruan tinggi berbadan hukum. Ya, salah satu ada beberapa persyaratan pokok yang di sana yang mesti dipenuhi. Satu adalah kalau boleh saya katakan, yang itu apa namanya persyaratan itu merupakan kata kunci. Ya, misalnya begini, misalnya setiap perubahan tinggi yang dalam status BLU kah, atau mungkin bukan BLU, kalau dia menjadi PTNBH, maka dia punya kewajipan atau bisa dinilai, atau kalau boleh kita katakan, derajat kemampuan namanya. Itu mesti menyelenggarakan tridharma perubahan tinggi yang bermutu. Itu poin penting. Yang kedua adalah dalam pengolahannya juga berdasarkan prinsip tata keluar yang baik. Jadi good university governance itu menjadi bagian. Kemudian yang ketiga itu adalah standar minimum kelayakan finansial. Itu tetap juga ada. Nah ini yang selalu orang mengatakan, bagaimana nanti konsekuensi. Saya kan nanti ini. Karena masih ini orang kan berasumsi, nanti dari mana ini. Nanti dari mahasiswa juga. Iya, makanya itu. Nah kemudian yang keempat itu adalah, misalnya dia mesti menjalankan tanggung jawab sosial. Itu tadi yang Buncale sampaikan. Jadi perubahan tinggi, kita harapkan tidak lagi seperti stigma yang lama sebagai minyara gading yang susah disentuh. Tidak ada lagi. Maka poinnya adalah, dia mesti juga punya tanggung jawab sosial. Kemudian yang penting lagi adalah berperan di dalam pembangunan. Walaupun di dalam permendiput itu dikatakan adalah di bidang perkenomian, tapi konsekuensi semua dimaksud itu. Nah itu di antara pun cara selima indikator utama yang harus dipersyaratkan sebelum setiap perubahan tinggi, itu di, berubah statusnya menjadi PTNBH. Walaupun juga ada persyaratan-persyaratan lain, misalnya prodinya itu paling sedikit 60% mesti unggul. Kemudian juga relevansi antara misi, antara visi, misi, dan juga tujuan. Itu juga termasuk itu. Kemudian publikasi internasional, kemudian juga mahasiswa itu berperasasi. Nah kemudian apa namanya, kalau boleh kita katakan, partisipasinya kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu juga masuk ya. Termasuk juga kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, dan juga yang lain. Itu di antara perubahan. Poin itulah yang kemudian, sebelum PTNBH kita, sebelum PP ini keluar, PP ini adalah ujung dari proses yang kita lakukan, dari kelengkapan dokumen yang kita siapkan. Jadi, Bung Charles ya, untuk PTNBH Unan ini, setelah kita menilai dan juga mempelajari dengan baik permendibur itu, maka kemudian ini kita susun, kita siapkan semua dokumen. Berapa lama itu prosesnya itu? Nah, Alhamdulillah, sebetulnya Unan ini awalnya dulu ya, saya boleh katakan tahun 2015, 2016, itu saya masih ingat, waktu itu saya baru selesai menjabat sebagai dekan di Pakultas Hukum, periode 2010-2014, waktu itu saya masih ingat ketika itu di akhir-akhir jabatan Weri Datatepur, Profesor Datatepur sebagai rektor. ya, waktu itu sudah ada persiapan sinyal kita, terutama status dari program tinggi kita, terutama dari segi akreditasi. Tahun 2014, waktu zamannya Pak Weri Datatepur menjabat, Alhamdulillah kita mendapat akreditasi institusi A dari BANPT, itu pertama poin. Maka ketika itu, kita juga termasuk program tinggi yang termasuk klaster utama. Nah, salah satu hal yang waktu itu disampaikan oleh Kirjakan Menteri, saya masih ingat waktu itu adalah bahwa program tinggi yang masuk klaster utama, itu dijadikan beritas. Jadi dominasi, dinominasi gitu, untuk menjadi PTNBH. Kemudian waktu berjalan, setelah itu, tapi itu modal dasar. Jadi ibaratnya kalau boleh saya katakan, benih awal PTNBH UNAN itu dimulai dari sana. Ya, dimulai dari sana. Jadi Pak Weri waktu itu meletakkan. Nah, kemudian tahun 2016, akhirnya saya masih ingat waktu itu, setelah terjadi penggantian rektor, rektor dari Pak Weri kepada Profesor Tafdil. Nah, dan kemudian waktu itu diminta langsung. Dan sebelumnya sudah disampaikan. Saya masih ingat itu ada pertemuan rektor-rektor di Ambon atau di mana waktu itu, saya lupa. Waktu itu disampaikan bahwa program tinggi yang termasuk klaster satu dipulitaskan, dinominasi. Maka diminta waktu itu ada tiga PTN yang masuk di klaster satu. Ya, ada UB, berjaya. Ada UNS, dan terakhir UNAN. Ya, tiga itu waktu itu. Kita mulai sekarang persiapannya mulai itu. Tapi kemudian memang ada kendala waktu itu ya. Saya masih tahu, waktu itu juga mengikuti perkembangan, walaupun saya tidak lagi sebagai dekan waktu itu, tapi secara substansi saya juga diberitahu. Ya, kemudian sampai 16-17, itu memang sudah bentuk tim, tapi kemudian agak terkendala. Tapi yang jelas orientasi dan apa namanya, keinginan kita bersama di UNAN waktu itu, itu tetap ada. Makanya kemudian, saya masih ingat nanti ya, akhirnya Pak Tabdi membentuk tim untuk menyusun semua dokumen sesuai persyaratan yang diminta. Akhirnya 2019, kalau boleh saya katakan, mulai bekerja di awal lagi, dan juga kebetulan ada, apa namanya, paguyuban lah tanda kutip gitu ya, antar tiga PTN ini. Kemudian waktu itu berkumpul, akhirnya disepakati, dibuat. Nah, tiga itu, yang duluan ternyata UNS duluan dia. UNS kemarin 2020, baju PTBA. Kemudian waktu itu juga sudah siap UB. Nah, UB saya nggak tahu juga, kemarin ada kendala sedikit, sepatutnya sudah selesai juga. Dan kemudian masuk UNAN. UNAN dokumennya disusun 2019 itu selesai, akhir. Saya masih ingat waktu itu, Pak Tabdil juga sering komunikasi dengan saya, setelah kami proses pemilihan rektor, Juni 2019, itu selesai. Kemudian saya berilah diberi amanah oleh teman-teman, oleh kementerian juga, untuk menjadi rektor. Dan kemudian Pak Tabdil ajak saya juga, mulai dari, untuk mendiskusikan pada waktu pembahasan dokumen. Dokumen yang harus kita siapkan. Alhamdulillah waktu itu saya masih ingat, ketua timnya adalah Profesor Mansurdin, yang dibentuk oleh Pak Tabdil, waktu tidak menjabat sebagai dekan MIFA. Sekarang WR1. Iya, sekarang WR1. Alhamdulillah. Nah, kemudian saya masih ingat, saya dilantik waktu itu tanggal 25 November 2019, dan Pak Mansurdin waktu itu, juga komunikasi dengan saya, untuk mengirim dokumen PTNBA ini ke Kementerian. Waktu itu masih ke Meristek Dikti. Oke, Alhamdulillah panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Dan selesai di 31 Agustus, dan saya mengikuti juga ya, bagaimana prosesnya cukup panjang di Kementerian, dan juga harus harmonisasi antar Kementerian. Nah, sekarang ini Prof, manfaat utama yang kita bisa rasakan, sebagai bagian dari civitas akademika, termasuk juga bagi masyarakat, ini yang penting. Kan, percuma kita PTNBA, kalau kemudian ya masyarakat sendiri tidak merasakan. Sekarang bagi masyarakat dulu, bagi civitas dulu, misalnya bagi dosen, pertama mahasiswa. Yang paling khawatir ini kan sebenarnya mahasiswa. Iya, iya. Katanya ini kan bagian dari komersialisasi pendidikan, pilih akan mahal, sebenarnya. Nah, ini seperti apa sebenarnya? Oke, baik. Saya juga akan menyampaikan itu ya. Jadi memang, kalau kita baca di dalam PP, yang diterbitkan kemarin itu, itu saya menyarankan begitu. Jadi, kepada semua civitas akademika, mulai dari dosen, pegawai, kemudian pegawai, Tendik juga masuk, dan mahasiswa, kita baca sama-sama kembali. PP ini gitu. Karena di dalam PP itu, baik pada bagian awal, maupun pada penjelasan umum, termasuk juga BAP tentunya ya, mengatur tentang itu. Dan di sana dijampaikan, apa makna, mengapa PTNBA penting? Apa tujuannya? Nah, saya ingin sampaikan saja beberapa hal. Pertama adalah, bahwa dengan status PTNBH itu, ada dua hal yang diberikan sebagai konsekuensi perubahan status. Yakni, ada kata otonomi namanya. Apa otonomi? Yakni adalah, adanya kelelasan dari perguruan tinggi itu secara mandiri, untuk mereka mengembangkan perguruan tingginya, baik secara akademik, maupun secara non-akademik. Itu poin penting. Ya, memang yang tadi juga dikatakan, salah satu parameter yang dijadikan ukuran untuk menetapkan PTNBA itu adalah finansial, kelayakan finansial. Jadi artinya apa? Secara finansial kita sudah terukur layak. Jadi jangan ada kekhawatiran bahwa kita akan meningkatkan itu. Tapi sekarang ada tambahan lagi adalah bahwa ada pemberian kemandirian itu di dalam mengambil kebijakan, dalam pengelolaan, baik akademik maupun non-akademik. Itu yang poin, yang pertama yang mesti dipegang. Yang kedua adalah, di sini juga dituntut, bahwa dalam pengembang PTNBA ke depan itu, salah satu target yang juga kita diminta pada waktu menyusun itu, ada karakteristik yang mesti dimunculkan. Ini pada waktu saya ingin repress juga sedikit ya, atau mungkin lihat ke belakang sedikit. Pada waktu awal itu kita diminta untuk apa core bisnisnya UNAN ke depan, utama dalam menyelenggarakan pendidikan itu. Maka pada waktu itu kan di dalam PP atau di dalam PTNBA semua itu ada namanya dua hal yang selalu dijadikan ukuran. Waktu itu berkembang dua hal, pertama adalah setiap peruntungan tinggi kan diminta juga untuk work class university. Punya daeseng internasional. Yang kedua adalah punya unggulan lain yang itu masing-masing peruntungan tinggi berbeda-beda. Nah maka pada waktu itu tim reviewer dari Dikti menyarankan ke kita di UNAN, UNAN oke, untuk WCUC oke, work class kami oke. Tapi itu memang dihitung betul. Tapi yang penting yang UNAN kami tahu dia punya keunggulan di riset. Makanya termasuk juga pengembang riset menjadi bagian penting. Nah gitu, jadi makanya ke depan riset tidak boleh kita abaikan untuk melakukan itu. Karena core bisnis UNAN, saya lihat rekord kita, prestasi kita untuk bidang riset ini mulai dari 2000 ya setelah ada peringkatan, itu kita termasuk riset terbaik dari 90 tinggi. Pernah kita nomor 4, tahun 2019, kemudian tahun 2020 juga. Mungkin sekarang mudah-mudahan insya Allah juga. Untuk riset kita insya Allah. Makanya itu menjadi komitmen kita bersama. Saya juga dari hampir 2 tahun saya sebagai rektor, 2020 kita betul-betul mengganjot untuk kebijakan pengolahan kita untuk riset kita utamakan. Itu diantaranya begitu. Kalau untuk mahasiswa bro, harus kan ya khawatiran nih akan biaya kuliah jadi mahal, gitu-gitu kan. Oke. Nah ini kan gimana nih skemanya dalam PTNBH? Jadi begini, yang di PTNBH ya, PTNBH kan termasuk juga sama jaringan puluhan tinggi, dia punya standar. Artinya punya pedoman di dalam mahasiswa saya contohnya. Berapa jumlah, apa namanya, kuota, atau kalau boleh kita kandatampung yang diizinkan berapa? Itu pertama. Yang kedua juga ada klaster untuk penentuan biaya kuliah. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi jangan, makanya sekarang tidak, mudah-mudahan saya ke depan, dalam kebijakan hari ini, kita tetap tunduk kepada kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tentunya. Terutama di dalam penentuan UKT mahasiswa. Ya, jadi jangan ada kekhawatiran bahwa makanya pengembangan untuk mendukung PTNBH ini, makanya nanti ada kekuasaan kita di dalam melakukan berbagai kegiatan. Karena di sini, kalau boleh saya katakan ya, itu ada untuk pengembangan itu mulai dari akademik sampai ada kegiatan yunin usaha. Itu dimungkinkan. Ya, dimungkinkan. Jadi jangan beranggapan nanti kalau menjadi PTNB, jadi bisnis, tidak. Bisnis mahasiswa dibisniskan, tidak begitu kan. Nah ya, memang ada keperbedaan di dalam rekrutmen atau di dalam apa namanya, kalau boleh saya katakan. Jalur masuk. Jalur masuk, begitu ya. Itu ada. Sekarang setiap puraan tinggi, sesuai kebijakan pemerintah, baik PTN Sarkar, PTN BLU, maupun PTN BH itu, itu tiga jalur. Jalur pertama namanya 6 PTN, itu istilahnya undangan lamanya begitu ya. Yang kedua namanya seleksi bersama mandiri, masuk puraan tinggi, SBMPTN, yang itu biasa digunakan namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kemudian ada juga seleksi mandiri. PTN BH kelebihannya dibandingkan dengan lain, itu kuatanya agak bertambah. Nah ya, mandiri itu, kalau selama ini, kalau yang PTN BLU dengan Sarkar, itu maksimal boleh 30%. Tapi kalau PTN BH, itu maksimal dia dibisa 50%. Nah bedanya itu saja. Makanya ini gunanya... Nah kan itu yang dikhawatirkan, kalau dia 50%, apakah tidak akan mengurangi kuota yang lain? Sebetulnya tidak. Yang dua jalur lagi? Tidak, tidak. Ini kan biasanya kan, yang kemarin juga begitu. Yang kemarin, kalau yang untuk Sena PTN itu, biasanya kan ada maksimal, minimal 20%. Nah kemudian, yang kemarin itu minimal 40%. Nah kemudian 40% gitu ya, atau maksimal 40%. Eh 30%, 40, 70, 30. Ya begitu ya. Ini sekarang ada perbedaan sedikit saja. Jadi, nah biasanya, ada keluasan kita juga, kita tidak kurangi. Nah tapi nanti mungkin kuotanya bertambah. Kuota ditambah. Nah bertambah. Tapi kuota kita, itu nanti juga kita sesuaikan dengan daya tampung itu, dengan kondisi di masing-masing program studi. Apa misalnya, apa namanya itu? Skala dosen. Ya, rasio yang nama. Rasio antara jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen. Jadi memang kita selalu, ya sekarang kan tingkat kompetisi itu tergantung masing-masing prodi. Alhamdulillah, UNAN, untuk prodi-prodi tertentu itu, tingkat peminat itu selalu tinggi. Oke. Ya misalnya, ya. Berbarengan dengan itu kan ada beberapa isu yang cukup menarik nih. Saya mau singgung dikit nih. masalah kemarin ya. Masalah D.O. Kemudian masalah rumah dinas. Oke. Ini kan dalam konteks transisi ini, apakah ini menjadi sesuatu yang kemudian akan diprioritaskan juga untuk diselesaikan segera? Atau ada pengaruh gak sih terhadap proses PT. Jadi begini, saya mau luruskan dua hal gitu ya. Untuk yang terminologi namanya D.O. itu tidak ada. Oh ya, kemarin apa? Kemarin mengundukkan diri namanya ya. Saya klarifikasi itu. Jadi untuk itu mungkin saya pernah juga sudah menyinggung juga menyampaikan ke berbagai media mengapa itu terjadi. Nah ini sebetulnya adalah itu bentuk evaluasi yang kita lakukan terhadap semua proses pembelajaran dari semua mahasiswa. Peraturan akademik di setiap universitas termasuk juga di UNAN. Itu memberikan pengaturan demikian. Pertama adalah setiap mahasiswa setelah menyelesaikan studi empat semester itu dia devolasi. Kalau IP-nya kurang dari dua itu biasanya kita minta mereka mengunduk diri. Berarti mereka tidak punya kemampuan. Atau pindah. Itu pindah. Dan itu semua puluhan tinggi melakukan itu. Itu pertama. Yang kedua adalah kita juga melakukan evaluasi sampai dengan masa studi. Misalnya kan serjana itu kan 7 tahun. Kemarin karena pandemi COVID itu ada kebijakan ditambah 6 bulan kemudian senjata kemudian ditambah lagi 6 bulan. 1 tahun ditambah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang terjadi mengapa mahasiswa itu tiba-tiba tidak bisa lagi terdeteksi. Karena sistem kita kan begini kita punya sistem semua puluh tinggi punya sistem itu kalau mahasiswa itu 2 semester tidak lagi register otomatis sistem terkunci. Nah gitu. Ternyata apa yang kemarin terjadi ternyata mahasiswa ini ada yang untuk prodi-prodi tertentu mereka tidak daftar lagi. Nah kenapa? Karena waktu itu dia mengatakan kan kita untuk setiap seleksi itu kan seperti tadi jalur jalur tiga jalur itu mereka kadang-kadang kan ada di setiap jalur itu kan di sistem kita itu sistem menerima masyarakat baru kan ada biasanya kita disebut namanya dengan campuran jadi ada yang apa namanya sosum dan saintex sosum saintex kemudian ada campuran kemudian yang mereka lulus di campuran misalnya dia IPA kemudian dia ngambil juga campuran berarti IPA dia boleh milih IPS juga boleh milih atau saintex sosum juga boleh pilih kemudian dia lulus di yang pilihan tiga misalnya di sosum dia tapi sebetulnya secara fashion dia gak hanya karena keterpasangan milih saja akhirnya mereka tahun berikut dia hilang tes lagi tempat lain terus tempat lain dia gak ngasih tau gak ngasih kabar kita secara mekanisme internal kita sudah lakukan kita surati tulis apa tulis surat ke fakultas kemudian tolong mas Yoh ini bagaimana ini karena di sistem IT kita gak ada lagi dia mendaftar dua kali berturut-turun nah secara turun mereka dianggap menguruhkan diri nah begitu kira-kira namun demikian kan saya ingat saya Prof kalaupun ada keberatan kan tetap ada ruang oh ruang kita tetap kita tetap menampung ruang jadi mungkin biasa lah ya ibarat kata orang kadang-kadang serapi-rapi kita mungkin ada juga ruang-ruang tapi semuanya apabila diukur dengan dokumen yang ada kita siap melakukan sama juga sekarang ini saya ambil kebijakan atau pimpinan ambil kebijakan berkaitan dengan pemerintah UKT UKT itu betul-betul beda dengan yang sebelumnya sejak masa pandemi COVID saya punya prinsip dan itu selalu saya sampaikan tidak ada mahasiswa unan yang tidak kuliah karena alasan uang saya tidak terima ini perlu digarisbawahnya ini tagline dari dulu yang saya dengar juga waktu saya masih kuliah tidak ada mahasiswa unan yang kemudian diberhentikan karena dia tidak karena banyak skema itu saya begini saya punya prinsip tapi tentu ada konsekuensinya apa konsekuensinya adalah berkaitan dengan apa namanya kalau boleh saya katakan ketika mereka punya hambatan dari segi pembayaran maka tentu kita kan tidak mungkin terima PWA saja dia kirim PWA ke rektor kami punya apa tidak bisa bayar kuliah karena kalau dibuka secara terbuka pun segalangan juga mungkin semuanya akan ngajukan boleh tapi penting prinsipnya adalah ada dokumen yang kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa divalidasi nah kalau ini tidak bisa tentu tidak mungkin kita lakukan nah ini kunci yang penting dipegang saya sampaikan ke BEM coba adik-adik BEM anak-anakku semua coba telusuri itu sama juga ketika isu yang tadi Bung Charlie sampaikan soal mahasiswa mengurunkan diri coba telusuri oh betul Pak ternyata adik-adik kami ini Pak sudah pindah dia Pak tapi tidak melapor itu bukti kan jadi kita tidak ada alasan mendio itu tanpa alasan jadi istilahnya bukan do do itu ada ada ketentuannya kapan dia di do maka begitu tapi nama mengurunkan diri nah itu makanya itu jadi kalau untuk KT itu sepanjang dokumennya bisa dipertanggungjawabkan kemudian bisa divalidasi dan ada bukti maka nanti Prodi tinggal melihat mengusulkan ke restoran untuk kita bikinkan SK bahwa dia apa namanya kalau boleh saya katakan bisa difasilitasi karena ada yang ada yang gratis ada yang bayar 50% ada yang kadang-kadang cicilan ada yang turunkan itu ada juga karena tergantung biasanya pendapatan yang kita pakai hari ini adalah itu ada permendikbud nomor 25 pun Charles tahun 2020 yang itu mengatasi problem dampak COVID nah maka kita buat lagi peraturan rektal sebagai turunan nah itu pedoman tapi saya selalu menyampaikan jangan apa namanya yang fakta di lapangan terjadi nah kadang-kadang dokumennya tidak anu dia kami sudah sampaikan via WA Pak tidak bisa WA kan hanya informasi karena dokumen itu kan akan jadi pertanggungjawabkan juga pertanggungjawabkan juga diperiksa-periksa diperiksa kita bagaimana kan sempat juga ada kejadian dulu ya isu yang pengembalian dana apa bidik misi ya nah padahal itu kan sebenarnya dibayarkan di muka kemudian dipulangkan tapi karena karena saya sekarang begini ya kebijakan pimpinan hari ini adalah untuk masih sama diri itu kan mereka juga bayar PI nama pengamah institusi karena konsekuensi dari itu nah kita kadang-kadang saya terpaksa juga mengambil kebijakan tergantung kondisional tapi ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan misalnya mereka apa namun mau jalur mandiri diambil karena jalur mandiri itu kan pilihannya kan mandiri namanya mandiri berarti dia punya kemampuan akademik dan punya kemampuan secara finansial tapi fakta di lapangan terjadi tidak demikian tidak demikian misalnya ternyata orangnya tetap saja akademik betul dia punya prestasi tapi pendukung ekonomi kadang-kadang kurang makanya sekarang kita punya kebijakan bersama juga dengan kementerian di Jendikti itu kita juga kita usulkan juga bisa dapat KIP ya karena Indonesia Pintar untuk KIP kuliah kita usulkan juga termasuk juga beasiswa nah maka itu jadi UNAN itu kalau untuk mandiri kita punya sub jalur jalur prestasi jalur apa namanya unggulan dalam arti kata begini mereka punya kemampuan potensi ya apa namanya bidang-bidang unggul tertentu seperti misalnya energa kemudian bidang agama ambil contoh Hafiz ya itu kita beritaskan juga ada juga yang untuk yang defable dan juga kerjasama Pemda dan juga kerjasama internasional itu kita lakukan tapi tetap parameter yang kita gunakan tetap utuh utamanya adalah tetap kualitas akademik dulu soalnya gak mungkin kan tiba-tiba mereka apa namanya kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi dan sebagainya dia masukkan tapi secara kami gak bisa juga Pak untuk yang tadi Pak nyebut nih defable saya mau ambil itu pada bagian akhir sebagai sebuah PTNBA kan kita diwajibkan juga untuk inklusif menyiakan sarana sarana untuk saudara-saudara kita yang defable nah UNAN itu kan setahu saya ya itu kan memang tidak ramah dari segi gedung kita itu kan warna kuntur tanah dan segala macam itu kita jadi fakultas hukum itu kadang-kadang memang mengalami kesulitan tertentu untuk itu nah sekarang apakah itu kedepan juga jadi prioritas kita atau kemudian memang harus ya bukan harus memang akan dijadikan prioritas yang kemudian seperti apa sih pencapaiannya karena kan kemarin setahu saya masih terbatas ya untuk menerima defable itu kalau gak salah saya waktu ujian penerima masisur baru ya misalnya kan defable kan banyak macam itu kira-kira jadi begini kita memang untuk defable khususnya ya kita membuka ruang untuk itu tapi memang kita juga mesti mengukur karena konsekuensi dari kita menerima defable adalah itu kita juga mesti menyediakan sarana pendukung untuk itu tidak ada fisiknya ya fisik juga demikian jadi di lokal-lokal misalnya sambil contoh aja sederhana misalnya ada gak jalur kalau misalnya bagi ada anak-anak kita ya mungkin secara defable dia pakai kereta dorong seperti itu ya atau kereta kusi roda misalkan itu jalur kita sediakan makanya bagi prodigy-prodig tertentu itu selalu kita jadikan patokan menyediakan serantu itu artinya apa jangan nanti kita misalnya menerima itu tapi tidak siap makanya saya selalu kemarin pada waktu penerimaan seleksi mandiri kemarin kita kerjasama semua dengan organisasi-organisasi pendukung di Fable makanya Alhamdulillah masuk semua tapi yang jelas kita sampaikan betul kami mohon juga diberikan pendampingan kalau misalnya kita menerima itu sesuai dengan standar dan terpenuhi ludus mereka kemudian kita juga tolong dibantu karena kita tidak semua juga kan kita tidak punya apa namanya dosen gitu ya untuk bidang tertentu misalnya kayak netra itu kan ya netra itu punya apa sedikit tapi yang jelas kemarin kita sudah setiap acara sekarang itu selalu kita undang teman dengan bahasa isyarat contoh begitu ya itu contoh saja jadi makanya kita berharap dengan perubahan status ini saya sekarang betul ya ini kerja keras kita nih Bongcares dan Bongcares juga termasuk tim-tim yang mendukung untuk proses PTNBH termasuk juga dokumen dan instrumen hukum yang harus kita siapkan sebagai turunan atau peraturan delegasi lah bahasa lainnya yang harus kita siapkan jangka pendek sehingga nanti di apa di setelah nanti di 2022 itu bisa lancar jalan saya ingin sampaikan juga terakhir bahwa UNAN memang dalam PP diberikan dengan waktu penyesuaian transisi dua tahun tapi kami sudah sepakat UNAN sudah sepakat bahwa kita tidak memiliki masa transisi itu jadi boleh sekarang kebetulan Alhamdulillah setelah kita menyampaikan itu ke Dikti kemudian kementerian sudah memplot kita untuk DIPA kita 2022 itu sudah diplot DIPA PTNBH ya maka nanti kita tidak lagi menggunakan masa transisi di PP itu nanti coba baca ada masa tengah dua tahun sampai tahun 2023 tapi kita tidak pakai itu maka sekarang insya Allah besok juga sebelum kemarin itu saya sudah bentuk tim ada sekitar belasan tim yang kita bentuk untuk menyusun semua perangkat-perangkat untuk pendukung PTNBH nah besok akan mulai satu tindakan pertama karena di PP ini diatur bahwa yang pertama mesti dibentuk itu secara kelembagaan ada namanya Senat Akademik Universitas atau SAU insya Allah besok kita rapat Senat hari ini diberikan kewenangan untuk membentuk SAU kemudian pendomannya draftnya sudah kita siapkan kemarin dan sudah sepakat prinsipnya itu nah mudah-mudahan besok atau Palu saya kasih target paling lama seminggu itu SAU terbentuk di UNAN nah gitu ya nah kemudian setelah SAU terbentuk di UNAN maka kemudian langsung SAU membuat peraturan yang namanya adalah peraturan tentang organisasi SAU sendiri apanya bagaimana cara mediketua nah kemudian setelah itu kita mesti wajib dalam jangka pendek juga mesti membentuk yang namanya MWA Majelis Wali Amanah dan itu apa namanya Majelis Amanah itu nanti punya peran di dalam mendukung kebijakan-kebijakan non-akademik UNAN jadi ini termasuk bagian penting nah itu target saya tiga itu dulu jadi tapi kalau ketentuan tentang rektor dalam PP sudah diatur bahwa rektor nanti rektor hari ini atau rektor sebelum PP keluar itu tetap melanjutkan sisa masa jabatan sampai dengan sesuai ketentuan habis masa jabatannya itu diatur demikian jadi itu muncales makanya ini secara pelan-pelan memang kerja keras kita di samping juga tentu kegiatan akademik biasa tidak boleh berhenti dengan proses perlain status ini tapi memang ada saya berbagi dengan semua teman-teman ya di UNAN untuk kita yang tidak boleh maka itu juga termasuk saya minta insya Allah kita akan adakan agenda khusus nanti sosialisasi kepada semua dosen kalau sekarang lebih enak kita undang semua dosen melalui zoom kita sosialisasikan ke mahasiswa juga begitu sehingga tidak ada persepsi macam-macam nah itu pertama yang kedua saya minta juga kepada semua dosen hari ini itu aktivitas tidak boleh berkurang jangan nanti jadikan alasan perubahan status akan mengurangi aktivitas tidak itu tetap jalan makanya apa namanya secara prinsip ini hanya perubahan status adalah ada keunggulan lain dibandingkan misalnya begini untuk dana-dana tertentu itu kementerian mengalokasikan ada kelebihan dibandingkan dengan PTN biasa untuk gaji dosen ada pengaruh penggaji dosen juga apa namanya sekarang yang dosen itu tidak masalah banyak juga dosen bertanya apa dampaknya bagi kita sebagai dosen kalau dia uang jangan dia itu tapi adalah bagaimana konsekuensi kontribusi kita dalam mengisi cara kan begitu tapi nanti gaji atau apa tapi yang sekarang kita nanti dikasihkan kewenangan untuk mengangkat dosen non-PNS itu boleh nah sekarang memang ada perdebatan di kalangan PTNBA karena formasi dosen untuk PTNBA itu tidak lagi dikasih nah terhitung 2021 kemarin itu sudah dikasih makanya itu juga menjadi tantangan bagi kita lama-lama habis yang PNS nah makanya itu makanya sekarang nanti seperti sekarang di UI ya Boncara sekantau itu lagi pilih di UI itu di UI itu ada dosen non-PNS tapi dia diangkat makanya ini yang juga nanti mendukung upaya kita untuk kalau formasi kan tergantung kesejahteraan dari formasi tapi sekarang kita juga ditutup kemampuan untuk bagaimana melakukan rekrutan dosen non-PNS yang itu lakukan sendiri dan itu termasuk salah satu bentuk otonomi yang diberikan kepada PTNBA saya pikir itu mungkin Bancaraes yang bisa saya sampaikan termasuk ini ya kalau yang PNS itu kan banyak praktik juga di kampus lain itu mengundang praktisi ya ya sekarang apalagi dengan namanya PKN kita juga diberikan ruang untuk mengundang dosen-dosen praktisi malah saya sekarang punya rencana juga kalau misalnya ada praktisi yang betul-betul secara profesional dia itu punya kompetensi secara akademik dan potensi juga untuk mengembangkan lebih lanjut apalagi yang pejabat-pejabat soalan satu mungkin dia mempensi lagi nah kita siap baik Bancaraes semua demikian tadi pemaparan ataupun selain pandang diskusi kita dengan Profesor Yuli Andri Rektor Universitas Andalas seputar perubahan status Universitas Andalas menjadi PTNBH yang ke berapa 13 PTNBH 13 ke 13 13 September PTNBH ke 13 Lusrum ke 13 luar biasa itu saja mudah-mudahan bermanfaat terima kasih salam sehat selalu dan sampai jumpa di belakang di belakang di belakang